Pergi bertamasya dengan teman merupakan hal yang sangat menyenangkan, namun apa jadinya? Jika tamasya itu berubah menjadi tragedi, tentu saja nggak ada seorang pun yang menginginkan hal tersebut. Contohnya saja dalam film yang akan kita rangkum, yaitu tentang perjalanan 4 orang gadis remaja SMA yang bertamasya ke sebuah reruntuhan kota Sukumaya di gua bawah air. Perjalanan mereka menjadi sebuah tragedi ketika ada insiden yang menimpa mereka. Film ini berjudul 47 Meters Down, Uncaged. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung aja ya ke alur ceritanya. Check it out! Film ini diawali dengan latar sebuah sekolah, kala itu ada salah seorang gadis SMA yang tercebur ke sebuah kolam renang. Gadis tersebut bernama Mia, yang diperankan oleh Sopinelis. Ternyata dia sedang dibully oleh teman sekolahnya. Kala itu ternyata ada kakak Mia yang bernama Shasha yang diperankan oleh Corin Fogg yang sedang bersama dengan kedua orang temannya. Namun sayangnya, Shasha nggak mengakui bahwa Mia itu adalah adiknya. Ternyata Shasha dan Mia adalah saudara tiri. Sesampainya di rumah, Mia, Shasha, ibunya Shasha yang diperankan oleh Nia Long dan ayahnya yang diperankan oleh John Corbett makan bersama. Kala itu ayahnya Mia menunjukkan sesuatu. Mia menyadari jika itu adalah sebuah gigi hiu. Ayahnya menemukan gigi tersebut di sebuah gua bawah air. Setelah itu, ayah dan ibu mereka memberikan sebuah kejutan, yaitu tiket untuk melihat pertunjukan hiu. Shasha terlihat sedikit kesal dan berkata bahwa dirinya ada acara beserta dengan teman-temannya. Namun ibunya Shasha memaksanya untuk ikut. Berbeda dengan Shasha, Mia merupakan anak yang penurut kepada kedua orang tuanya. Singkat cerita, acara pertunjukan hiu pun dimulai. Mia dan Shasha diantarkan ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, Shasha dijemput oleh kedua temannya yaitu Alexa yang diperankan oleh Brianizu dan Nicole yang diperankan oleh Sistine Stallone. Mereka berdua mengajak Shasha untuk ikut bersama mereka ke sebuah tempat yang sangat menakjubkan. Awalnya Shasha menolak, namun pada akhirnya Shasha pun setuju untuk ikut bersama mereka. Karena merasa nggak enak hati dengan Mia yang kala itu sendirian, akhirnya mereka bertiga mengajak Mia juga. Di sepanjang perjalanan, mereka berempat terlihat sangat senang. Mereka semua sangat menikmati perjalanan tamasya mereka. Sampai pada akhirnya, mereka berempat hampir sampai di tempat tujuan mereka. Mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, karena mereka harus melewati hutan belantara. Kini mereka pun sampai di sebuah danau di tengah pulau. Sesampainya di sana, mereka berempat langsung bersenang-senang. Berenang ke sana kemari sambil tertawa terbahak-bahak. Setelah asik bersenang-senang, mereka semua beristirahat di tengah danau. Nicole melihat perlengkapan untuk menyelam. Alexa mengatakan bahwa itu adalah perlengkapan band beserta timnya untuk melihat kota suku Maya yang ada di dalam gua bawah air. Bahkan Alexa mengatakan, jika di tempat itu sangatlah luar biasa, banyak sekali patung dan altar kuno. Hal itu tentu saja membuat Nicole dan Shasha penasaran. Mereka memutuskan untuk pergi menyelam dan melihat kota tersebut. Namun, Mia ragu akan hal itu. Karena desakan dari Shasha, Alexa dan Nicole, akhirnya Mia pun setuju untuk ikut menyelam. Alexa memimpin mereka bertiga. Karena Alexa pernah pergi ke sana, mereka berempat sangat kagum dengan tempat tersebut. Alexa berkata bahwa jalannya akan segera menyempit, sehingga mereka harus masuk satu persatu. Sesampainya di dalam kuil, Alexa menyalakan lampu yang sudah dipasang oleh Ben. Saking takjubnya, Nicole hendak menghampiri patung-patung yang ada di sana. Alexa meminta Nicole untuk berhati-hati dan jangan terpisah. Ketika mereka berempat sampai di sebuah altar, Nicole melihat ada sesuatu. Namun Alexa pikir jika itu hanya perasaan Nicole saja. Karena merasa penasaran, Nicole akhirnya memeriksa tempat tersebut. Alexa, Mia, dan Shasha pun mengikutinya. Di sana mereka melihat ada seekor ikan. Mereka terkejut karena ikan tersebut tidak memiliki mata. Mia berkata bahwa itu merupakan ikan buta. Nicole mendekati ikan tersebut. Namun Nicole malah terkejut dan ketakutan. Nicole membuat kuil tersebut runtuh. Sialnya, Mia terpisah dari rombongan. Mia mulai panik dan memanggil Shasha. Tak berselang lama kemudian, Mia sangat terkejut ketika melihat ada seseorang di depannya. Ternyata itu adalah Ben yang diperankan oleh Davi Santos. Tak lama kemudian, Alexa pun menemui Mia. Alexa berkata kepada Ben bahwa dia mengajak Mia, Shasha, dan Nicole. Ben sepertinya agak sedikit kecewa. Namun Ben tidak terlalu mempermasalahkannya. Ben mengajak Mia dan Alexa untuk segera pergi sebelum ayah Mia datang. Namun, tiba-tiba saja ada sesuatu yang memakan Ben. Darah mengalir di mana-mana. Mia dan Alexa histeris ketakutan. Mia sangat yakin jika itu adalah seekor hiu. Mia dan Alexa segera pergi menemui Shasha dan Nicole. Mia mengatakan kepada Shasha bahwa ada seekor hiu dan sudah memakan Ben. Shasha pikir bahwa itu cuma lelucon Mia dan Alexa saja. Mia menyuruh mereka semua untuk segera pergi. Namun ketika hendak memasuki terowongan jalan keluar, tiba-tiba datang hiu yang tadi dan hampir memakan Shasha. Untung saja mereka semua keburu masuk ke dalam lorong yang sempit itu. Sialnya, hiu tersebut memaksa masuk ke dalam lorong dan membuat lorong tersebut runtuh. Mereka berempat mencoba untuk mendorong batu reruntuhannya. Namun semuanya sia-sia. Kini mereka benar-benar terjepak di sana. Mia akhirnya memiliki sebuah ide untuk keluar dari sana. Mia yakin jika Ben memakai tali panduan untuk bisa masuk ke dalam goa tersebut. Itu merupakan cara agar dia bisa keluar masuk goa bawah air dengan mudah. Mereka semua tidak punya pilihan lain lagi. Meski takut dengan hiu tadi, mereka semua harus mencari benang tersebut agar bisa keluar dari goa itu. Di tengah kegelapan goa bawah air, mereka berusaha mencari benang yang Mia maksud. Meski hanya bermodalkan senter kecil untuk penerangan. Akhirnya Mia menemukan tali panduannya. Mia meminta mereka semua untuk selalu berdekatan agar tidak terpisah. Perlahan-lahan mereka berempat mengikuti jalur tali tersebut. Alangkah terkejutnya mereka ketika mengetahui jika tali tersebut telah terputus. Alexa mulai panik. Namun Mia terus menyemangatinya. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Mereka sangat yakin jika Grant tidak jauh dari tempat mereka berada. Mereka lantas berteriak memanggil-manggil Grant. Alangkah terkejutnya mereka ketika hiu tadi datang menyerang. Mereka terlihat sangat ketakutan. Mereka semua diam di dasar air. Namun hiu itu mondar-mandir tepat di atas tubuh mereka semua. Tiba-tiba saja salah satu timer tabung oksigen mereka berbunyi. Hal tersebut membuat hiu tadi menyadari keberadaan mereka semua. Hiu itu lantas mengejar mereka. Namun untungnya mereka semua berhasil melarikan diri. Oksigen di tabung mereka mulai habis. Mereka pun segera mengecek ketersediaan oksigen mereka. Tak lama kemudian mereka semua mendengar sesuatu. Mereka pun lantas mencari sumber suara itu. Namun ternyata itu adalah jalan buntu. Mia pergi menyelam untuk memastikan apa ada jalan lain atau tidak. Ternyata perkiraan Mia benar. Ada sebuah jalan sempit yang bisa dia lalui. Suara yang mereka dengar itu ternyata adalah suara musik dari salah seorang pegawai ayahnya Mia yang bernama Carl yang dipelankan oleh Clint Rambo. Mia berteriak memanggil ayahnya karena Mia pikir itu adalah ayahnya. Carl kala itu sedang mengelas sesuatu sempat terdiam sejenak. Karena dia sepertinya melihat sesuatu. Carl mulai mengeceknya. Sialnya Carl pun mati dimangsa oleh hiu ganas itu. Kini Mia sudah sampai di tempat sumber suara tadi. Mia mulai mencari ayahnya. Namun Mia gak bisa menemukan siapapun di sana. Mia terus memanggil ayahnya. Sampai pada akhirnya Mia terkejut melihat ada mayat Carl di sana. Mia mulai kehilangan kontak dengan teman-temannya. Mia mulai panik dan tiba-tiba saja ada yang menariknya. Ternyata itu adalah ayahnya Mia. Kemudian Mia menceritakan semuanya kepada ayahnya itu. Ayahnya Mia meminta Mia untuk mengikutinya. Kini ayahnya Mia dan Mia berhasil menemukan Shasha, Alexa, dan Nicole. Ayahnya Mia meminta mereka semua untuk segera mengikutinya. Akhirnya mereka semua berhasil ke lubang gua yang merupakan sebuah jalan keluar. Ayahnya Mia meminta mereka untuk menaiki ascender satu persatu. Dimulai dari Alexa yang naik duluan. Awalnya semua terlihat baik-baik saja. Namun setelah mereka menyadari jika ada hiu, mereka semua sangat panik. Terutama Nicole. Nicole langsung naik ke ascender padahal ascender itu hanya bisa dinaiki oleh satu orang saja. Ayah Mia dan yang lainnya sudah meminta Nicole untuk tidak melakukan hal itu. Tapi Nicole terus saja naik sampai pada akhirnya tali tersebut tidak kuat menahan beban Alexa dan Nicole. Alexa pun terjatuh namun Nicole hampir berhasil sampai ke atas. Sialnya Nicole berpegangan pada batu yang patah. Hal itu tentu saja membuat Nicole terjatuh kembali. Di saat itulah Nicole dimangsa oleh dua ekor ikan hiu yang ganas. Ayah Mia meminta mereka semua untuk kembali ke dalam gua karena nggak mungkin naik ke daratan tanpa ascender. Belum sempat mereka pergi, ayah Mia malah dimangsa oleh hiu ganas itu. Mia berteriak histeris karena melihat ayahnya dimangsa oleh hiu. Shasha nggak sengaja membunyikan sebuah alat suar yang ada di tangannya. Ternyata suar tersebut membuat hiu ganas tadi pergi. Kini tinggal Mia, Shasha, dan Alexa. Hanya dengan berbekal suar tadi mereka memberanikan diri kembali ke dalam gua untuk mencari jalan keluar yang lainnya. Di sepanjang perjalanan mereka terus saja diserang oleh hiu tersebut. Namun suara-suar itu bisa membuat hiu itu menyingkir. Meski demikian mereka bertiga malah terjebak di pusaran air laut. Kala itu Alexa dan Mia berhasil meloloskan diri. Namun Shasha masih terjebak di pusaran air itu. Mia berusaha untuk menarik Shasha tapi pegangan mereka tidak kuat. Sehingga Shasha tergelincir masuk ke dalam pusaran air laut itu. Mia berteriak, memanggil nama Shasha dan hendak menyusulnya. Tapi Alexa mencegahnya. Alexa berkata bahwa Shasha sudah tiada. Alexa dan Mia harus terus melanjutkan perjalanan mereka. Alexa melihat ada sebuah lorong dan meminta Mia untuk mengikutinya. Menyusuri pinggiran tebing agar tidak terseret oleh pusaran air laut itu. Dengan sekuat tenaga, mereka berdua melipir menuju ke sebuah lorong yang tak jauh dari tempat mereka berada. Mia hampir terjatuh. Tapi Alexa menariknya sehingga Mia bisa selamat. Namun sesampainya di bibir lorong itu ada hiu yang muncul dan langsung menerkam Alexa. Untung saja hiu itu menggigit tabung oksigen miliknya. Tanpa berpikir panjang, Alexa langsung melepaskan tabung itu. Dia tidak berpikir bahwa dia pasti akan kehabisan nafas karena kehabisan oksigen. Tak selang berapa lama, Alexa pun tidak ada. Mia sepertinya masih hidup. Namun dia terjebak di dalam pusaran air laut. Tiba-tiba saja ada yang menarik tangan Mia. Ternyata itu adalah Sasha. Mia sangat bersyukur karena Sasha masih hidup. Kini hanya tinggal tersisa Mia dan Sasha. Mereka terus berjuang untuk mencari jalan keluar. Ternyata hiu ganas itu tetap saja mengejar mereka. Mia dan Sasha melihat cahaya. Meski celah tebing itu sempit, mereka tetap saja berusaha melewatinya. Sasha hampir tidak bisa melewati celah itu karena tabung oksigen mereka tersangkut. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk melepaskan tabung oksigen itu. Lagian tabung oksigen itu mulai habis. Sasha mulai melepaskan tabungnya dan berhasil melewati celah itu. Namun kaki Mia malah tersangkut dengan tali tabungnya. Sasha berusaha untuk menolong Mia. Mia hampir saja kehabisan nafas. Tapi untungnya Mia memiliki pengetahuan soal scuba diving. Mia mengambil udara yang muncul di dalam celah bebatuan. Kini Mia dan Sasha telah berhasil keluar dari gua bawah laut tadi. Mereka sangat senang sekali. Namun ternyata permasalahan mereka berdua belum berakhir. Mereka sedang berada di area ikan hiu putih yang sedang diberi makan oleh para wisatawan. Mereka berdua terpaksa mendekati kapal itu karena tidak punya pilihan lain lagi. Para wisatawan yang ada di kapal itu sangat terkejut ketika melihat Sasha dan Mia. Mereka pun lantas membantu Mia dan Sasha untuk naik ke atas kapal. Sialnya Sasha yang kala itu naik terakhir malah diterkam oleh ikan hiu. Melihat hal tersebut, Mia nggak bisa tinggal diam. Mia lantas mengambil tembakan suar dan segera menyerang hiu tadi untuk menyelamatkan Sasha. Mia pun akhirnya bisa selamat dan dibawa ke atas kapal. Namun kali ini giliran Mia yang diterkam oleh hiu ketika hendak naik ke atas kapal. Mia terus berontak dan menggunakan salah satu gigi ikan hiu pemberian ayahnya itu untuk menyerang hiu tersebut. Mia berhasil melukai mata ikan hiu itu sehingga Mia bisa terlepas dari gigitan ikan hiu tersebut. Mia lantas segera pergi dan naik ke kapal. Mia hampir saja diterkam lagi tapi untungnya Mia keburu naik ke atas kapal. Tunggu akhir cerita film yang sangat mendegangkan. Gimana? Seru kan filmnya? Saksikan terus ya video-video kami selanjutnya tentang rangkuman film. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar kami bisa semangat terus untuk bikin videonya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!